Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa ala alihi sayyidina muhammad Pada video kali ini sahabatku Saya hanya ingin menunjukkan Endapan Pada dasar tandon ini Atau torun ini Setelah Kita menambahkan kaporit Pada pencernian air Jadi Air yang sudah cernih Siap dipakai itu sudah Saya sedot ke atas Untuk didistribusikan ke kran-kran Di dalam rumah Ini sudah kosong Nah ini Ini baru Beberapa jam Setelah itu saya sedot Menggunakan Airator venturi Kemudian saya tambahkan kaporit Pada kulinator Jadi kaporitnya Otomatis tercampur Ini Masih menunggu untuk dapat digunakan Nah sedangkan yang ini Itu air sudah Siap digunakan Kondisinya itu Sangat cernih Kita lihat ya Ini Super cernih Ini sudah Bebas dari cat besi Saya akan coba Tambahkan air teh Pada air ini Kita lihat Tuh Sahabatku Tidak berubah kan Warna tetap Seperti air teh Tidak menghitam Nah ini Airnya siap digunakan Untuk kebutuhan Mandi dan cuci Ini saya tambahkan Kaporit sebanyak Tiga sendok makan Sebenarnya kurang bagus Bagi kesehatan Karena ini Takarannya Takarannya itu Over Berlebihan Karena Untuk satu Untuk seribu liter air Itu Kaporitnya Disarankan Hanya satu sendok makan Itu untuk membunuh Kuman atau bakteri Atau sebagai desinfektan Cuma Karena kondisi Air sumur Di tempat saya itu Mengandung Zat besi yang tinggi Itu jika Saya tambahkan Kaporit Hanya Satu sendok makan Untuk Tujuh ratus liter air ini Itu Tidak Tidak mempan Tidak mampu Mengatasi Zat besi pada air Nah Kalau kita Tidak Tidak Mau menggunakan Kaporit Untuk mengatasi Zat besi itu Ya Proses airasi Mana itu Dipancurkan ke udara Kontak dengan udara Toxigen Zat besinya terurai Bau hilang Kemudian Air akan menjadi keruk Nah Kemudian Kita jernih Setelah keruk Kita jernihkan Menggunakan Tawas Atau penyaring air Atau filter air Tapi hasilnya Air akan jernih Bebas Sejak besi Dan Akan tetap jernih Tidak berubah Terlalu lagi Nah kita Sekarang akan tunjukkan Endapan Setelah Ditambahkan Kaporit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam siap dan selam Sejahtera Dan Jumlah semua Nah ini sahabatku Ini tandunnya sudah Kita sedot Airnya sudah kita sedot ke atas Tuh Endapan Endapannya itu tampak Memerah Kita lihat Endapannya Ini rutinitas saya Setiap hari Harus membersihkan Mengisi air Mengolah air Untuk kebutuhan rumah tangga Tidak perlu mengeluh Dijalani saja Alhamdulillah Masih ada air Kita goyang-goyang Kita lihat Endapannya Tuh Coba kita Ambil Endapannya Memerah Takut guling Nah seperti ini Sahabatku Endapan Akibat penambahan Kaporit Seperti ini Kayak ini ya Apa Jus Pepaya Warnanya itu Ini saya Bersihkan Saya buang Endapannya Setiap kali Mau pengisian Jadi ribet ya Sebagian orang Mengatakan ribet Tapi saya Enggak Biasa Kalau dah Saya lakukan Bertahun-tahun Nah seperti ini Yang mengatakan ribet Silahkan Kalau saya sih Intinya Masih Mempunyai air Untuk keputar rumah tangga Biarpun kondisinya Seperti di tempat saya Air sumur itu Enggak bisa langsung Digunakan Harus diolah dulu No problem Jalanin aja Oke Seperti itu Sahabatku ini Ini Kadang-kadang Saya Semprot Bagian dalamnya Kadang-kadang Enggak Tinggal diisi lagi Saya pakai klorinator Nah ini Nanti Kaporitnya Kita masukkan ke sini Wah ini saring-saring Tinggal dimasukkan kaporitnya Untuk Mengatasi zat besi Ini di tempat saya Pengalaman saya Itu 3 sendok makan Untuk Kapasitas air 700 liter Seperti itu Ya sahabatku Melan air sumur Di tempat saya Kita sedut Air ke atas Luar biasa Luar biasa kan Celinya Pol Oke sahabatku Cukup Cukup sekian aja Video saya Video dari saya Hanya ingin menunjukkan Hendapan Setelah air sumur ini Kita tambahkan kaporit Hanya 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 selamat menikmati